selamat datang kembali di channel berniatrader di video kali ini saya akan mengalami sahaja untuk saham-saham dari sektor komoditas pertama medko kedua Elsa ketiga Pegas keempat PGO kelima MDKA ke enam MBMA ke tujuh BRPT ke delapan brand ke sembilan antam ke sepuluh Inko ke sebelas tin ke dua belasakra ke tiga belas Esa dan terakhir NCKL langsung saja kan sepertama ada medko yang ditutup DG1125 terkoreksi 2,59 persen kalau dilihat datang sesi asing net sell kalau dibuka semuanya medko ada akumulasi langsung saja ke technicalnya medko ya belum kemana-mana tapi bapak ibu perhatikan minggu ini dia sudah membentuk lower high baru nih sebelumnya dan ini ada pola bisa jadi bilang double bottom atau cup handle dengan neckline 1090-1100 pokoknya ini kan udah kelihatan nih dari November kemarin dia tuh selalu bertahan di atas 1090 kalau jebol jual dulu ya daripada dibawa ke seribu itu ya untuk medko kalau dilihat dari time frame bulanan karena penutupannya ini time frame weeklynya dulu volumenya meningkat teman sayangnya masih ada ekor kalau kondisi seperti ini mestinya sih ada technical rebound ya minggu depan tuh harusnya loh ya kalau dilihat dari time frame bulanan dia koreksi volume kecil kalau dilihat seperti ini ya mestinya ya nggak turun di bawah 1100 ini bisa jadi swing low dan kalau minggu depan sudah mulai rebound tembus lagi 1150-1200 ya siap-siap ke atas untuk medko ya pokoknya medko di bawah 1090 menurut saya untuk trend jangka pendek tinggalin dulu atau kalau bapak ibu mau hot dan sistem efforts done bisa tonton video komunitas burnout trader di youtube dan di video terbaru komunitas burnout trader itu ada saham-saham yang terbaru yang bapak ibu bisa perhatikan di bulan desember nah sekalian nonton tuh tinggal join ya pilih gabung di sebelah tanda lonceng kalau dari handphone pilih yang pro trader untuk melihat saham-saham tahu gimana teknik efforts done atau semi trader semi pro untuk saham-saham pilihan aja seperti itu kalau tertarik langsung klik jadi seperti itu aja untuk medko kalau saya kondisi seperti ini belum dulu lah untuk medko belum menarik walaupun di support langsung saja kasam selanjutnya ada elsa yang ditutup dengan 410 ntar koreksi 1,4% kalau dilihat data saksi asing net baik kalau di wakil semanginya elsa didistribusi langsung saja ke technicalnya elsa tuh tunggu tembus 420 baru menarik memang di support sekarang tapi ya gitu-gitu aja dia tuh naik ke 400 ke 420 turun lagi ya kalau saya tunggu di atas aja kalau dia memang breakout itu baru sinyal bagus tembus dulu trend line down trendnya ini ya tembus 424 tuh baru di bawah itu ya tapi kalau bapak ibu mau beli ya di area 400 ini boleh juga ya main swing pendeks beli support jual resident bisa tek-tok-tek-tok aja ya dapat 2% 3% ya bungkus gitu aja belinya untuk elsa ya kalau kondisi seperti ini dilihat dari tempera bulanan koreksi volume kecil bulan lalu memang kendalnya bearish angle pink nah takutnya dia ada bulan ini ada koreksi pokoknya jangan jebol 400 ya itu aja kunci elsa karena elsa ini kalau bapak ibu perhatikan ada pola cup and handle dengan neckline 400 mestinya 400 dijaga kalau mau aman ya tinggal lihat minggu depan tembus gam 420 kalau dia bisa tembus tutup di atas 420 ini kalau ditutup tutup ya nih kalau ditembus 420 siap-siap baru menarik apalagi tembus 420 siap-siap uptrend mengakhiri masa konsolidasinya nih dengan target 500 terdekatnya seperti untuk elsa langsung saja akan selanjutnya ada pegas yang ditutup di atas 1.120 menguat 0,44% kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker summary nya pegas itu mulai ada akumulasi walaupun belum kuat tapi yang mulai menarik coba lihat seperti apa masih konsol kayaknya ya waduh masih di support ya ya menurut saya potensi rebound minggu depan kalau dilihat dari time frame weekly nya waduh candle nya merah ya setelah minggu kemarinnya hammer tapi sebenarnya gak masalah selama di atas 1.100 sih aman-aman aja pegas kalau dilihat dari time frame bulanan bulan lalu buangannya paling besar kalau nawar di 1.000 takutnya gak dikasih ya ya memang idealnya kalau dia turun di 1.000 tuh best price buy ini harga-harga nanggung tapi belum pasti dia turun ke bawah nah bagaimana strategi bapak ibu aja apakah pakai average down sabar menunggu atau ya beli dan pakai stop loss nanti buy back di bawah nah banyak kan strategi banyak cara untuk mencari profit ya tergantung mana yang nyamannya yang cocok dengan bapak ibu jadi seperti itu aja untuk pegas kalau menurut saya kemungkinan besar sih bisa ada teknika rebound Senin atau minggu depan lah ya jangan Senin nanti kalau Senin gak rebound kan jadi kena lagi ya pokoknya minggu depan tuh potensinya rebound dan semestinya bertahan di atas 1.100 toleransinya 1.090 itulah untuk pegas langsung saja ke selanjutnya ada VGO yang ditutup di harga 1.040 terkoreksi 1.42% kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka harus malinya PGO hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ketenganya PGO bagus di atas 1.000 bagus jauh-jauh deh kalau udah kelihatan seperti ini naikin lagi ya itulah supportnya tetap pakai 1.000 aja jebol itu tinggalin aja dulu ya apalagi ESG mobilis apalagi Desember ada polong windows dressing mestinya gak turun di bawah 1.000 ya untuk PGO target PGO kemana 1.200 minimal arah neckline-nya nih di ujinya 1.180 potensi upset dengan harga sekarang 15% lossnya 5% aja nih jadi 1 banding 3 jadi seperti itu PGO langsung saja akan selanjutnya ada MDKA yang ditutup di harga 2.590 menguat 2.37% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka semuanya MDKA di akumulasi langsung saja ketenganya luar biasa MDKA nih ya dari 2.200 naik 20% eh bukan salah maaf ya 16% ya bahkan kalau dapat bottom ini 20% dah dalam 2 minggu dalam 1 minggu lebih ya jadi kondisi seperti ini yaudah ini valid breakout MDKA udah aman mestinya uptrend karena dia mematakan kembali trendline downtrendnya ya ini awalnya kan dia di dalam downtrend channelnya nih udah dia membentuk 2 swing low swing low semestinya kan downtrend tapi karena ini kan semestinya downtrend nih jebol lagi tapi kemudian dia ribon nah ini ini yang dikatakan false brick kalau bapak ibu nekat misalnya ya nekat gak sesuai plan dia turun lagi itu setempol saja ya itu resikonya buy on brick pas kondisi false brick kalau dia jebol lagi jual aja udah kalau dia naik ya follow terus seperti itu ya jadi kondisi seperti ini lihat time frame bulanannya seperti apa nih bulan lalu memang gak terlalu bagus bodinya ya tapi ya mulai ada perlawanan bulan lalu volume nya meningkat mestinya bulan ini ya 2.800 tuh bisa disentuh sampai 2.880 semoga ya jadi bapak ibu yang punya masih hot aja kalau saya kena stop loss dan gak beli karena milih sum lain ada ya jadi kondisi seperti ini ini bagus juga time frame weekly nya ya breakout aman harusnya sekarang naikin aja lagi gak perlu pakai 2.400 2.500 support kalau dia google itu false turun dulu ya mending tp kalau bapak ibu punya di bawah 2.500 dia turun dari itu tp dulu aja menurut saya lah ya tapi kalau bapak ibu pengennya profit lebih besar dan siap jual mungkin BP saya gak peduli saya targetkan dia bulan Desember ini ke 2.800 misalnya ya ya saya resikonya saya siap jual BP kalau dia turun bapak ibu pasang auto stop loss di harga pembelian setiap harinya ya udah bisa juga seperti itu ya tapi itu menurut saya kurang menarik ya sisakanlah 3% 4% daripada jual BP anggap aja capek nunggu daripada capek nunggu RDPU kan 4% itu harus tahu nunggu ini cuma berapa hari berapa minggu nunggu 4% dapat yaudah syukurin seperti itu ya untuk MDKA tapi menurut saya sih peluang besar ke atas lanjut minggu depan ya kalaupun koreksi koreksi tipis lah untuk MDKA langsung saja akan selanjutnya ada MBMA yang ditutup di G605 ntar koreksi 4,72% kalau dilihat data saksi asing net sel kalau di pokok resmennya MBMA didistribusi langsung saja ke teknikannya MBMA disupport juga harus rebound gak ada cerita dia turun lagi di bawah 5,90% untuk MBMA kalau dilihat dari time frame bikinnya memang kurang bagus kendalnya ya ekornya panjang seller masih kuat karena dia ini kan bisa dibilang turunnya sudah dalam mungkin ada yang putus sarapan beli di 6,60% beli di 6,50% pas dia ke situ atau ke 6,35% jadi cut lossnya tipis dia jual BP jual cut loss tipis kan daripada nunggu lama nah itu mungkin tapi kita lihat saja minggu depan kalau dilihat dari time frame bulanan dia bulan kemarin itu koreksi tipis ya dan kendalnya itu hammer ekornya panjang mestinya bulan ini rebound berarti kan indikasinya gak turun lagi di bawah 5,90% eh untuk MBMA seperti itu MBMA langsung saja ke selanjutnya ada BRPT yang ditutup di G1515 ntar koreksi 2,87% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibakar semuanya BRPT diakumulasi langsung saja katanya kayaknya BRPT di atas ribu aman di atas 9,80% toleransinya 9,80% 9,70% jubol itu tinggalin aja dulu mestinya gak turun lagi di bawah itu ya kalau menurut saya kalau dilihat data perbulanan bulan kemarin memang buangannya volume besar ya tapi mestinya ini 9,30% mungkin gak gak kayaknya sih harusnya di 100 ribu ya tutup aja nih di atas 9,70% itu harusnya masih aman ya malah kesempatan beli kalau ada koreksi jebol 9,70% jual dulu gitu aja ya BRPT harusnya ribon kalau dilihat dari time frame weekly-nya di doji kan volume juga besar mestinya ribon minggu depan tapi disclaimer ya untuk BRPT langsung saja kesempatan selanjutnya ada brand yang ditutup di G6800 ntar koreksi 1,09% kalau dilihat data saksi asing net sel kalau di blokar sebenarnya brand ada distribusi karena brand sudah naik tinggi ya wajar kalau ada buangan tapi dia ngasih profit juga tadi sempat mantul dari 6,500 terus naik ya keman sih harusnya masih seperti ini ya pokoknya selama dia gak tutup di bawah 6,500 masih oke jadi lihat dia mantul ya ini gambarannya jadi seperti itu aja kalau minggu depan ya kita lihat minggu depan kalau ada bank power ikut aja masuk ya ada potensi altime high lagi kalau memang masih ditarik naik cuman tadi kan terlihat masih ada jualan dari PDJJAKLGHP Becky jadi seperti itu aja untuk brand langsung saja akan selanjutnya ada antam yang ditutup di G1705 ntar koreksi 2,09% kalau dilihat data saksi asing net sel kalau di blokar semuanya antam ada akumulasi langsung saja antam bagus ini pakai aja nutup gap kecil aduh jangan deh kalau dia nutup gap jelek tapi biarlah 1660 ini pakai aja jebol 1660 tinggalin 1640 tinggalin aja kalau Bapak Ibu mau nunggu lebih lama silahkan tapi menurut saya jebol 1660 itu lebih lama dia naiknya mestinya kalau pun ada koreksi 1 candle lagi lah 1-2 candle lagi maksimal kalau dilihat dari tempur mingguan volumenya besar bagus berhasil breakout juga kan aman harusnya kalau nge-swing koreksi gak jauh harusnya loh ya gak lebih dari 4% koreksinya kalau minggu depan ada koreksi jadi aman dan kemungkinan besar kalau pun gagal melanjutkan kenaikan mungkin masih konsol konsolnya area ini 1660 sampai 1740 dari support ke resisten itu lumayan 4% 15% ya itulah idealnya konsolidasinya untuk antam jadi masih oke gak antam antam masih oke sabar aja bagi bapak ibu yang punya hot aja antam antram trendnya masih ke atas kalau dilihat dari time per bulanan tuh candle-nya hammer bagus tutupannya kemarin ya ya koreksi biasa lah hari ini mungkin ada yang profit taking ya nih coba dilihat harian nih nih kan dia udah naik berapa hari nih 5 hari udah naik dari 1600 ke 1700 tuh kan berapa persen 6% apa 8% ya wajar kalau ada yang profit taking tapi lihat profit takingnya kecil berarti kan bandar yang di bawah masih nahan harga logikanya seperti itu cara berpikirnya kalau memang bandarnya mau jualan ya harusnya jualan hari ini kan dijual koreksi dalam tapi lihat masih dijaga jadi aman antam ya kalau bapak ibu yang belum punya ya antri aja sampai 1650 itu untuk antam seperti itu untuk antam langsung saja ke selanjutnya ada INCO yang ditutup di gambar 1400 terkoreksi 2,22% kalau dilihat ada transaksi asing net sell kalau di poker sebenarnya INCO didistribusi langsung saja ke tingkatnya INCO kondisi seperti ini aman aja sih sebenarnya untuk INCO nih kalau menurut saya kalau menurut saya senin ada potensi rebound juga ya mestinya 4400 dijaga walaupun memang menurut saya ideal area stop loss area supportnya itu 4500 senin kita lihat kalau kembali ke atas 4500 oke tadi gimana broker semarinya ada jualan ya karena mungkin masih ada rebalansi ya hari ini kita lihat aja senin ya kalau senin dia balik ke atas 4500 bagus kalau dilihat dari tempere bulanan bulan kemarin memang buangannya besar tapi ini area support dan Bapak Ibu perhatikan tapi memang noise ya di bulanan ini 4200 sih seharusnya itu kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 4200 ya kita lihat aja bertahan gak kalau dilihat dari tempere mingguan kalau menurut saya ini karena ada rebalancing aja ya INCO kan keluar kalau menurut saya senin kalau rebound bagus ya senin kita lihat aja lihat kondisi senin kalau rebound bagus tutup di atas 4500 titik amannya untuk INCO tapi ini disclaimer seperti itu langsung saya jajakan selanjutnya ada teens yang ditutup di atas 650 menguat 4,83% kalau dilihat datang saksi asing net buy kalau di boker semangat harinya teens di akumulasi langsung saya jajakan technicalnya teens bagus udah aman di atas 600 aman ya udah nih siap-siap 680 tembus minggu depan kalau dilihat dari time frame mingguan kendalnya bagus karena ada rebalancing minggu ini ya tapi bagus kendalnya kalau dilihat kendal bulanan bulanan bulan lalu buangan ya ini harusnya buangan terakhirnya dan ini ada kendal triu black crow mestinya bulan ini ijo paling gak 690 atau 700 gitu lah disentuh teens ya support team pakai aja 600 seperti itu langsung saya jajakan selanjutnya ada akra yang ditutup dia ke 1435 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat datang saksi asing net sell kalau di boker semangat akra ada distribusi langsung saya jajakan telinganya akra masih bagus juga hot aja kalau bapak ibu yang punya pokoknya 1400 itu support dengan resisten 1500 sampai dengan resisten 1400 dengan resisten 1540 risknya seperti ini bisa nih kalau bapak ibu berminat target profit 6% stop lossnya 3,5% untuk akra langsung saja selanjutnya ada ESA yang ditutup di agar 570 menguat 2,3% kalau dilihat datang saksi asing net buy kalau di boker semangatnya ESA di akumulasi langsung saja ketinggalannya ESA harusnya juga rebound bertahan kayaknya ya pokoknya 550 harusnya support dijaga tutup di bawah itu tinggalin aja minggu depan menurut saya peluang besar sih rebound minggu depan kalau dilihat dari time frame bulan koreksi bulan lalu volumenya kecil gak sampai setengah jadi aman kalau dilihat dari time frame mingguan doji volume besar ya bagus apalagi di time frame weeklynya itu ada di EMA 200 nya mantul dia ada 550 harusnya sih rebound minggu depan ya untuk ESA langsung saja ke sam terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 1,055 menguat 3,94% kalau dilihat datang saksi asing net sell kalau di boker semangatnya NCKL didistribusi langsung saja ke teknikannya NCKL bagus juga lagi konsol supportnya 1000 resistennya 1090 kalau kondisi seperti ini menurut saya NCKL tetap akan rebound akan tembus 1100 nya targetnya 1180 jadi ada potensi upset 125 poin berarti sekitar 10% lagi ya untuk NCKL aman NCKL kalau dilihat dari time frame bulanan itu memang kurang bagus ya tapi gak masalah kita kan lihatnya per hari nah per minggunya cukup bagus lah dia konsol aman harusnya ya gak ada lagi cerita dia turun di bawah 1000 itu aja untuk NCKL tapi ini disclaimer cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bapak Ibu dan teman-teman yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nilai kalau jangan edifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa jauh trading bersama Burnet Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan